Bahwa bangsa kita 71 tahun merdeka pun sudah bisa memilih orang, bukan berdasarkan warna kulit atau keyakinan agama. Inilah cita-cita Pancasila kita. Apa yang disebut Basuki Cahaya Purnama alias Ahok terkait Pancasila mengundang banyak pertanyaan. Contohnya, meski pertarungan sesungguhnya belum dimulai, Ahok dinilai sudah memaksakan kemenangannya. Caranya, Ahok mencuci otak masyarakat dengan menyebut kekalahan dirinya sebagai pertanda Pancasila tidak berfungsi dengan benar. Hal itu dinilai tidak mewarnai sila keempat Pancasila. Fungsi ini bukan orang Islam, maka tidak berfungsi. Tidak ada kakaknya. Tak bersih. Begitu juga pernyataan Ahok yang dinilai menyerang dan melukai golongan lainnya. Bila benar, sikap itu bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya, yang kan dibohongin pakai surat Armaida 51, macem-macem gitu. Jadi silahkan kita berdebat, tapi kalau cuma bilang jangan pilih dia, karena ada pakai surat Armaida 51, apa surat ini. Itu nama iman, bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman-iman, sembahyang apa iman-iman. Iman-nya apa? Kok kasih tahu loh iman. Atau sikapnya yang menggusur warga miskin yang dinilai tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menggusur tanpa memikirkan masa depan mereka, itu tentu merampas kehidupan dan sangat tidak Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Rakyat negeri ini hidup berdampingan dengan harmonis karena Pancasila. Namun dengan sikap Ahok yang dinilai semena-mena, apakah menurut Anda Ahok benar-benar mengamalkan Pancasila? Sekarang tiga luarga Jakarta saja mau nggak memilih pemimpin yang seperti itu. Tim Liputan MNC Media melaporkan